Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar dan simak bersama Sambutan Gubernur Jawa Barat, dilanjutkan pelepasan 1500 Hafiz dan Hafizoh satu desa satu Hafiz Kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kami persilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi'isanin ila yaumiddin Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazidah Yang saya muliakan hadir di sini, ibu nda saya, ibu cucu Sukaisi, guru pertama saya dan guru selamanya saya Yang saya hormati Ketua Umum Camiatul Qura Wal Hufad Dari Pusat Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum Selamat datang Pak Wilujeng Sumping Yang saya hormati Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid Selaku Ketua JQH Jawa Barat, beserta jajaran Yang saya hormati Hadir di sini juga Kiai Haji Usama Mansur Mewakili PWNU Jawa Barat, mewakili PWNU Jawa Barat dan seluruh jajaran Ibu Ida Wahida Yang artinya Ibu Ida satu-satunya Selaku Biroyan Bangsos dari Pemprov Jawa Barat Pak Deddy Sopandi, Pela Dinas Pemberdayaan Desa Dan hadirin hadirat yang saya muliakan Khususnya yang sudah menggunakan shawl warna hijau sahayab Yang akan menjadi utusan duta besar dari Pak Gubernur di desa-desa Untuk meningkatkan dan menyelamatkan masa depan negeri ini Dengan melahirkan anak-anak desa yang berkualitas, tangguh, dan mencintai Al-Quran Tepuk tangan untuk semua Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Karena kalau jujur batin saya ini lagi terharu Ini campur-campur nih Jadi agak susah mengontrol diri Karena gabungan bahagia, terharu, semangat Ah segala rupa Tapi intinya adalah Saya ini sedang berdakwah Melalui kekuasaan Para kiai berdakwah melalui ilmu Melalui ilmu fikihnya Saya berdakwah melalui tanda tangan Jadi Dengan tanda tangan terjadilah pergerakan Ada 10 program yang mudah-mudahan Menjadi penyemangat bahwa Jawa Baratnya Tidak punya an ingin juara lahir batin teh gitu Jadi Ada perda pesantren sekarang sedang dibahas Tahun lalu belum berhasil Karena peraturan undang-undangnya di pusat belum selesai Nah Alhamdulillah November kemarin Undang-undang pesantrennya sudah diketok palu Maka Menjadi landasan Jawa Barat akan punya perda pesantren Kesantri-santri salafi Mual disapiraken Kira-kira begitu Insya Allah semua akan diurus Dengan landasan hukum yang jelas Yang kedua Maghrib mengaji Daripada marahin HP teparuguhnya Mending maghrib dugi kaisa Eren hela Urang ngariung di masjid Ngaderas, tadarus Ya itulah cara kita menyelamatkan anak-anak kita Karena sekarang ada penyakit baru Bapak Ibu Di rumah sakit jiwa di Lembang Kami mengurusi penyakit mental baru Yaitu kecanduan HP Kebanyakan anak menengah atas Yang tidak sekolah, bolos Mengancam orang tuanya Untuk membeli pulsa atau Sinyal akses kuota dan sebagainya Gara-gara kecanduan main HP Nah ini kita lawan dengan syariat Islam Kita sibukkan mereka itu Dengan memegang Al-Quran dan mencintainya Program Subuh Berjamaah Nomor 3 dilakukan Saya keliling para bupati wali kota Mengikuti juga para camat, para lurah Alhamdulillah ada yang memilih hari Jumat Rutinnya ada yang hari Sabtu Kalau saya pribadi karena kesibukan memilih Biasanya Ahad Subuh Beredar di masjid-masjid di wilayah-wilayah sejauh barat Kemudian ada program zakat digital Alhamdulillah Basnas ini insya Allah akan naik Dengan komitmen kita Membayar zakat lebih mudah melalui program digital Karena kalau semua umat Islam bayar zakat Sebenarnya mohon maaf tidak perlu ada kartu-kartu Pak Semua diselesaikan oleh kesetia kawanan kita melalui zakat Dan bayar zakat itu adalah muslim yang standar Kalau muslim yang lebih keren mah setelah zakat ada infaknya, sodakohnya, ada wakafnya Kalau bayar zakat mah kewajiban Kalau muslim yang mutakin mah menambahi dari kewajiban dengan ekstra-ekstra tambahan Saya juga dengan bangga melaporkan, mohon dicatat Kemandirian pesantren sudah bergerak Ada seribu seratusan pesantren sekarang sudah punya usaha Ada yang punya pabrik roti Ada yang punya pabrik sabun Ada yang jualan lampu Ada yang jadi biro pariwisata Ada jualan ikan lele, makanan, dan lain sebagainya Berkat program yang disebut Satu pesantren Satu produk Yang kita berikan modal tergantung kebutuhannya Lima produk terbaik sekarang sedang di Turki Promosi jualan ke seluruh dunia, Alhamdulillah Kemudian yang keenam Tadi sudah dilihat Ada program pelatihan bahasa Inggris untuk ulama Mereka cascisus bahasa Inggris, Pak Saya juga terharu Fikih Nama Sami Serangkiyai Usamah Bedana Jadi itu cascisus ke bahasa Inggris Sehingga orang-orang menjadi lebih simpati Sehingga mereka bilang Romadon tahun depan Saya minta ulamanya datang lagi Jadi imam dan khotib di Taraweeh-Taraweeh di Eropa Mereka bilang kami gak akan ngundang lagi ulama dari Timur Tengah Cukup dari Jawa Barat yang somyah gitu Makanya yang mudah-mudah sing semangat bahasa Inggrisnya Namun cascisus di depan gubernur saya kirim ke Eropa Di sini belum punya jodoh saya kirim ke Sepanyol Di Sepanyol tahun 70 muslimnya hanya 30 ribu Sekarang di Sepanyol muslimnya sudah 3 juta Alhamdulillah Cahaya Islam datang lagi di negeri yang dulu islamnya dipadamkan Nah disinilah peran muslim Indonesia menguatkan Bahwa yang mendamaikan dunia di masa depan Insya Allah ulama-ulama Jawa Barat Yang dibekali ilmu lingwa franka Yaitu bahasa pergaulan dunia bahasa Inggris Kemudian ada program dakwah digital Siapa yang bisa tahu kitab kuning, kitab para kakek leluhur kita Kalau sekarang hanya ada di gudang-gudang, di meja-meja lapuk Tanpa terbaca Maka sekarang semua karya-karya para ulama Jawa Barat Kitab kuningnya termasuk 30 kitab kakek saya Akan didigitalkan Nanti disebar-sebarkan dan didakwakan melalui HP Ini yang dimaksud dengan dakwah digital Kalau kita sekarang berdakwah ke seribu orang karena kapasitas ruangan Bagaimana kita mendakwahi satu juta orang yang tidak datang ke ruangan ini Kuncinya melalui digital Disebarluaskan via WA, via Instagram, via Facebook, via Twitter, via Youtube Itulah dakwah zaman sekarang Kita tidak boleh ketinggalan Fikihnya sama, kontennya sama, yang berbeda hanya caranya Siapa yang bisa dengan cara baru Dia akan menjadi pemenang dakwah Berikutnya adalah ini Adalah satu desa, satu hafiz Terbagi dua cara Cara pertama yang akan kita Rilis hari ini Yaitu mengirim Seribu lima ratus hafiz dan hafizoh Ke seribu lima ratus desa Jawa Barat ada lima ribu tiga ratus desa Berarti lima ribu tiga ratus kurang seribu lima ratus Masih ada sekitar tiga ribuan sekian desa Yang insya Allah Di target kepemimpinan kami Dua ribu dua tiga Tidak boleh dan tidak akan ada lagi desa yang tidak punya penghafal Quran Insya Allah Mohon doanya Dan terakhir adalah program kredit mesra Sudah hampir dua puluh ribu jamaah di seputar masjid Yang berkolaborasi dengan BJB Sekarang terbebas dari rentenir Terbebas dari bank emok Terbebas dari bank keliling Apapun namanya Yang membelenggu warga desa Dengan kredit mesra ini yang tanpa guna, tanpa agunan Warga jadi rajin ke masjid Pulang dari masjid mendapatkan pertolongan Bapak Ibu yang saya hormati Itulah sekitar sepuluh Da'wah kami melalui kekuasaan Yang semata-mata Ingin bercita-cita Ya Allah Mudah-mudahan yang disebut Baldatun, Toybatun, Warabun, Gofur itu Dihadirkan wajahnya Oleh sebuah masyarakat Yang namanya Masyarakat Jawa Barat Amin Ya Rabbal Alam Saya tiap hari memohon doa Saya tiap hari memohon masukan dari para kiai Mohon dikritisi Kalau ada lisan Ada langkah kebijakan yang kurang Karena pada hakikatnya Pemimpin itu harus mendengar Dan saya bukan manusia yang sempurna Oleh karena itu Kalau ada kekurangan Selama 12 bulan Saya mohon dimaafkan Dan insya Allah Yang kurang-kurang akan diperbaiki Di 2020 Sampai seterusnya Mendapatkan keridoan Dan kebaikan yang kita harapkan Terakhir dari saya Yang ingin saya sampaikan Sebenarnya Bapak Ibu ini Tolong didengar Disaksikan Dan menjadi kesaksian Bahwa semua yang barusan saya Semangat terangkan tentang dakwah Islam Semuanya bersumber dari satu Yaitu perintah Ibu saya Suatu hari Ibu saya menasehati Emil Emil itu nama panggilan sayang Bahwa nanti Kalau kamu dihisap Tidak akan ditanya Berapa jalan Berapa jembatan Berapa taman yang dibangun Kamu akan dihisap Apakah rakyatmu Selalu dalam ridho Allah Atau jauh dari ridho Allah Itu Tahiji Kedua Ibu bunda menyampaikan Jadikan kekuasaan Jadikan kekuasaan Bukan sebagai tujuan Tapi sebagai alat Atau sarana Karena sekarang saya Berkuasa Saya gunakan kekuasaan Bukan tujuan Dipamer-pamerkan Tapi dijadikan alat Membawa perubahan Seperti Kalau anda cita-cita Punya mobil Hanya sekadar ingin Exist punya mobil Maka Mobilnya didapat Hanya dipamerkan Dan diumumkan Saya punya mobil Selesai Tapi kalau niatnya Punya mobil Untuk menolong orang Maka pada saat mobil Didapatkan Mobilnya dipakai Ngangkut barang Ngangkut orang sakit Dan lain sebagainya Nah itulah hakikat kekuasaan Jadi perintah ibu saya Dengan syariat tadi Kentang ridho Allah Harus turun melalui kekuasaan Gunakan kekuasaan Sebagai sarana Dan diniatkan ibadah Wa maholak tujina wal insa ila liabudun Saya sudah niatkan Bukan mencari nafkah jadi gubernur Saya niatkan untuk beribadah Dengan cara apa Setiap hari harus bermanfaat Waktu saya Karena sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat Khoirunas anfa'uhum linas Itu syariatnya Kira-kira begitu Dan saya akhiri Nasihat beliau itu Dengan Ali Imran Ayat 26 Alhamdulillah huma malikal mulki Tutimulka mangtasha Wa tangziul Muka mimantasha Watu izu mangtasha Watu zilu mangtasha Biadi khalkhoir Inaka ala kulisya Jadi saya tahu pak Gubernur Nawaitu berdakwah ini Berdakwah ini adalah Nasihat dari ibunda saya Ini saya tulis 5 menit yang lalu Ini bakat saya datang dari kakek saya Yang kiai tapi juga penyair dengan naldomnya Tapi ini bahasa Indonesia Berikut Melamar kekasih di depan calon mertua Hari Jumatnya Alhamdulillah Jadi pengantin Dengan berkibarnya Program Sadesha Jawa Barat akan juara Lahir Batin Hadiah berikut Untuk para Hafiz Pohon cemara Pohon manggis Jabar juara Berkat doa Para Hafiz Alhamdulillah Kalau ini Buat para ibu-ibu Kalau cari menantu Cari yang Hafiz Hari Sabtu Berzikir sampai Selasa Senin Kamis Sunnah berpuasa Carilah menantu Lulusan Sadesha Sudah ganteng berkumis Hafiz Quran pula Itu saja dari saya Saya tutup dengan pantun Penutup Saya bukan mantan Luna Maya Apalagi mantan Aura Kasih Sekian dari saya Sekian terima kasih Wallahul muwafiq ila Akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Kita akan lanjutkan Dengan Baik Mohon izin kita akan memulai Kita hitung mundur Dimulai dari Tiga Dua Satu Baik Alhamdulillah Maka ini Pelepasan dan penempatan Hafiz Hafiz Program Satu Desa Satu Hafiz Telah resmi Dilepas Baik Dan tentunya pada kesempatan Kali ini juga Akan diserahkan Pemakaian jaket Secara simbolis Kepada Lima perwakilan Hafiz Hafizo Kami undang Bapak Haji Acing Usman Dari Kabupaten Cianjur Bapak Haji Halim Dari Kabupaten Karawang Bapak M. Ainur Rofik Dari Kabupaten Cirebon Ibu Umi Latifah Dari Kabupaten Bandung Dan Ibu Hajah Muhziatul Makiah Dari Kota Banjar Kami silahkan Untuk tampil Kedepan Iya baik Pada kesempatan Kali ini Gubernur Jawa Barat Akan melepas Ditandai dengan Pemakaian jaket Secara simbolis Kepada Lima perwakilan Dari Hafiz Hafizo Pemakaian jaket ini Sebagai tanda Bahwa Seribu lima ratus Hafiz Hafizo Akan disebar Ke desa-desa Di 27 Kabupaten Kota Di Jawa Barat Baik Kamu silahkan Untuk dapat Berfoto bersama Terlebih dahulu Baik Dan pada kesempatan Kali ini pula Akan kita saksikan Bersama penyerahan Rekor muri Mengenai pengiriman Hafiz Hafizo Al-Quran Kedesa terbanyak Kepada Gubernur Jawa Barat Dan penyerahan Rekor muli 250 kali Hatam Al-Quran Oleh Hafiz Hafizo Terbanyak Yaitu Seribu lima ratus Hafiz Hafizo Yang akan diserahkan Kepada Ketua Bajegiha Jawa Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Yang kami hormati Ketua Jikiha Pusat Ketua Jikiha Provinsi Jawa Barat Dan juga Segenap Para Alim ulama Dan tentunya Para Hafiz dan Hafizo Yang pada hari ini Berkumpul Di Gedung Sate Di Bandung Sebelumnya Muri mengucapkan Apresiasi Yang luar biasa Kepada program Yang dicanangkan Oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Dimana Muri belum pernah Mendengar Ada program Seperti ini Baru Di Jawa Barat Yang bisa melaksanakan Gebrakan Seperti ini Oleh karenanya Museum Rekor Indonesia Akan membuat Kegiatan ini Sebagai Caratan Rekor Pengutusan Hafiz Di Desa Terbanyak Di Desa Terbanyak Dengan kepada Gubernur Jawa Barat Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Dan untuk piagam kedua, diberikan kepada pimpinan wilayah Jamiyatul Kuro Walhufat, Nadatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.